Halo guys ini ada gocap skuy untuk dua orang pemenang nih ini ada Kawasaki Ninja dengan modifikasi Supermoto tebak kalian harganya berapa total modifikasinya nanti yang bener tepat akan dibagi pulsa ya gocap untuk dua orang ini juga pakai jad oke 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 Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang lagi di Sipalaya kalau nggak salah lagi di workshopnya LKJM udah lama nggak ketemu ya lama banget Alhamdulillah baik-baik ini orderan orang kuningan orang kuningan Jawa Barat ya sebelum ke 70% keinginan dari konsumen 30% kita yang cari inspirasi lah mau seperti detail seperti apa ada paket ada paket ada paket ada paket betul bisa kalau menyesuaikan dengan paket yang saya saya jual ada menyesuaikan dengan budget konsumen berapa nih kita bisa sesuaikan gitu jadi nggak di batas paket-paket lah kalau di LKJM gitu ya betul ya betul ya ya gitu gitu Nah untuk ini ya ini kan pesanan dari peningan dari konsumen sendiri ini hanya mengirimkan apa aja kalau dari konsumen sih ngirim-ngirim mesin aja mesin aja kalau semuanya tapi kalau misalkan mau 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 orderan atau orangnya orang luar atau orang-orang pedalaman atau orang-orang misalkan susah cari barang-barang part mesin di saya juga bisa menyediakan gitu bisa menyediakan dengan mesinnya jadi disana tinggal pakai aja gitu nggak perlu setting sana setting sini gitu ya kalau untuk spare part ini dari body atau dari jok tanky dan lain-lain ini pakai yang model KTM 250 2022 yang terbaru yang terbaru cuman tanky nya ini pakai yang tipe Enduro bukan race lebih gede kapasitas bahan bakar lebih besar untuk dari Stang yang pakai rental original tipenya 997 untuk mesinnya sih masih ninja cuma pengapiannya kita pakai YZ125 original untuk armnya pakai arm monoshock unitrek ini pakai YZ125 YZ125 terus depan juga sama sok depannya pakai YZ125 cuman triple camnya atau segitiganya ini pakai KTM 250 2022 sama sama nah untuk dari pengereman pengeremannya pakai di model ini Master M tipe kursa 19mm kalipernya model aksial ini Brembo KW1 ini bukan yang original KW1 belakang juga sama tipe Brembo yang belakang dua piston yang depan 4 piston ini semi-semi kontes berarti ya semi-semi kontes cuman buat dipakai harian aja iya buat dipakai harian nabupurit nabupurit nah untuk dari filter box radiator terus carburator ini pakai 38 pwk-pwk-istrack 38 38 dari filter box dan bodi-bodi ini pakai yang full-inport yang detailnya 99% mirip original mirip original siap dari detailnya mirip original harganya masuk akal gitu enggak seperti yang original originalnya gitu enggak masuk akal harganya jadi bisa budget itu budget minim tapi detail sama persis kayak KTM oke terus dari wheelset ini peloknya pakai Scarlett disnya pakai Scarlett trombolnya pakai CNC merk Expedition lebarnya yang depan pelok ini 350 ban depannya lebarnya 120 kalau yang belakang pelok peloknya merkenya sama Scarlett sama Scarlett cuman ukuran peloknya ini 425 untuk banyak 150 lebar nah untuk banyak pakai Corsa tipe R46 sepumpuan sepumpuan kelapot ini pakai 88 tek cuman ini tipe yang plat nanti saya ganti pakai yang krum ada rencana pakai ganti yang krum cuman selesai ini pakai nori bumi nori bumi original tipenya Epo tipe Epo paling di bagian ini ya detail yang kecil ini juga belum belum 100% jadi tinggal bikin bricket kaliper depan belakang tinggal finishing lah tinggal finishing ini 90 udah udah beres 90% tinggal yang kecil-kecil lah dudukkan dudukkan yang kecil-kecil menyesuaikan juga dengan ini filter book belum dipasang mesuaikan ke karbu nah dimotor ini menurut yang paling hal itu part sebelum mana selain mesin kalau dari kaki-kaki sih sebenarnya kalau bangun trail itu dari kaki-kaki sekarang ya betul-betul-betul kemenyamanan itu sekarang enggak murah enggak murah gitu cuman ya bisa diakali lah gitu misalkan kalau low-budget bisa pakai brand model SE cuman tahunnya tahun yang tua gitu kalau ada budget ya lima-lima SE yang tahun-tahun muda gitu lupa tadi pernya belum Oh ya pernya ini replika sama detailnya sama seperti yang originalnya ukuran dimensi tinggi lebar sama dengan original cuman ini PNP buat mesin ninja jadi misalkan kalau ordernya buat mesin ninja kita sesuaikan dudukannya buat mesin ninja kalau ordernya buat mesin KLX CRF YR FU fiction bisa disesuaikan juga jadi produksi nanti disana dilihat aja ada ada stok frame yang sudah jadi buat PNP mesin CRF KLX untuk kompetisi juga ada untuk regulasi kompetisi GTX untuk adventure juga ada bebek modi bebek secara kita menyesuaikan juga untuk part-partnya juga menyediakan kalau misalkan konsumen mau menyesuaikan budget atau mau beli part-partnya aja juga bisa bisa nggak harus full paket gitu nggak perlu menyesuaikan aja perlu apanya kita juga sediakan gitu boleh 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 ini kan dari saya udah bikin fashion ini untuk total bangun seperti ini terutama mesin ini menghabiskan berapa puluh juta paling kisarannya ini sekitar 65 jutaan 65 jutaan mesin ini habis 15 iya betul iya betul iya jadi kisarannya sekitar 65 jutaan nanti kita lihat yang betul gimana untuk semangatnya sih kemarin saya lihat juga ada pesanan dari luar Jawa ya kelar pulau ada paling kalau kalau mau order atau mau tanya-tanya kalau mau dari luar pulau atau yang jauh-jauh kita bisa lewat WA ya betul ya di Instagram juga LKJM ada nomornya di sana mau tanya-tanya boleh mau langsung order-order juga boleh Hai siapa terima kasih uang punya sama-sama sama-sama mungkin pengen dengan suaranya boleh 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 terima kasih atas dukungan anda Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kaki-kaki juga sama, udah seperti balap gitu. Nggak ada ras-rasa kalau sekarang. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sama-sama. Amin, amin. Ya. Isyap. Amin, amin. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.